Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat nah teman-teman pada video kali ini kita akan membahas perkembangan virus corona di Indonesia karena kalau kita lihat datanya semakin hari tambah hari ini semakin bertambah jumlah orang yang terkena virus corona nah teman-teman sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku jurubicara dari pemerintah bahwa hari ini ada penambahan kasus positif virus corona baru yang sudah terkonfirmasi nah teman-teman kalau kita melihat dari kompas.com ini data yang sudah terkonfirmasi teman-teman ada 2092 ada tambahan 106 kasus jadi sekarang sudah menginjak angka 2000 teman-teman 2092 kemudian yang dirawat ada 1751 yang meninggal 191 dan yang sembuh 150 jadi ini kita masih melihat angka yang meninggal dunia ini jauh lebih besar daripada angka yang sembuh yaitu yang meninggal 191 dan yang sembuh 150 ini teman-teman perkembangan per hari ini kalau kemarin itu masih 1986 kalau sekarang ini sudah angkanya naik 2092 angka yang cukup besar menurut saya dan pemerintah tentu harus melakukan upaya-upaya yang ekstrim agar penambahan ini semakin lama semakin nurun jangan semakin bertambah kalau bisa ini bisa dihentikan penyebaran dan orang yang terinfeksi virus corona kemudian teman-teman wilayah atau provinsi yang terbanyak ini masih Jakarta teman-teman jadi Jakarta ini 1028 kalau kemarin belum ada 1000 sekarang sudah menginjak angka 1000 1028 kemudian Jawa Barat 247 Banten 173 dan Jawa Timur 152 jadi Jawa Timur ini saya melihat ada stagnan angkanya dan semoga ini bisa menurun di daerah Jawa Timur karena Jawa Timur ini juga pusat bisnis yang cukup diperhitungkan dalam skala nasional kemudian teman-teman kalau kita melihat grafiknya ini grafik yang hitam ini terkonfirmasi ini masih menanjak grafiknya kemudian yang meninggal ini juga begitu yang mendatar warna merah dan yang sembuh ini warna hijau ini masih di bawah artinya yang meninggal lebih tinggi daripada yang sembuh itu teman-teman perkembangan hari ini terkait virus corona yang mana ini menjadi perhatian serius tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat rakyat berupaya bagaimana mencegah secara maksimal penyebaran virus corona dan kalau kita lihat teman-teman upaya-upaya dari masyarakat ini juga luar biasa sekarang kalau kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang sudah sadar menggunakan masker jadi kalau ada orang di jalan ini banyak yang kita lihat pakai masker jadi ini adalah bagian upaya dari masyarakat mencegah penularan virus corona belum lagi masyarakat yang rame-rame mendirikan sebuah bilik yang berisi semprotan disinfektan ini bagian upaya juga kemudian orang juga mulai banyak yang sadar menggunakan cuci tangan atau menggunakan antiseptic hand sanitizer untuk membersihkan tangan selepas keluar dari rumah ini bagian upaya belum lagi masyarakat mulai sadar dengan social distancing atau physical distancing yaitu menjaga jarak kalau ada orang berkelumun ini sebaiknya segera berpencar, berpisah jaraknya minimal 1 meter kenapa begitu? biar ketika ada orang yang batuk ini percikannya ini tidak sampai ke orang lain apalagi kalau warga atau masyarakat yang batuk ini menggunakan masker maka percikan tidak sampai ke orang lain kenapa? karena penularan virus corona menurut para ahli ini adalah berasal dari percikan jadi percikan batuk kemudian semprotan ketika kita bicara ini bisa menularkan virus corona jika orang tersebut mengindap sebuah penyakit virus corona itu teman-teman usaha-usaha dari masyarakat nah teman-teman terkait perkembangan virus corona itu kemarin Lut Bin Sar Panjaitan pernah mengatakan bahwa dalam cuaca yang panas tropis seperti di Indonesia perkembangan virus corona ini tidak begitu kuat artinya menjadi lemah ini mendapat respon dari ekonom Faisal Basri teman-teman dalam kecauannya di twitter Faisal Basri mengatakan bahwa Lut Banjaitan lebih berbahaya dari corona virus covid-19 ini adalah respon atas pernyataan luhut terkait virus corona yang tidak kuat di cuaca panas oke teman-teman akan kita bacakan sebentar pernyataan dari ekonom Faisal Basri ekonom Faisal Basri melontarkan pernyataan terkait menko maritim dan investasi yang juga PLT Menteri Menteri Perhubungan Lut Bismar Panjaitan Lut Bin Sar Panjaitan Lut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus covid-19 kicau Faisal lewat twitter pada Jumat 3 April 2020 menurut Faisal ucapan itu adalah fakta yang perlu disampaikan ke publik itu teman-teman yang disampaikan oleh Faisal Basri yang merespon pernyataan dari Lut Bin Sar Panjaitan terkait penyebaran virus corona yang tidak kuat di cuaca panas kemudian teman-teman lebih lanjut Faisal bahkan menyebut Presiden Jokowi harus menyingkirkan Lut saya rasa Presiden harus menyingkirkan virus yang lebih berbahaya ini ujar Faisal kepada kumparan ia tak merinci mengapa menyebut Lut lebih berbahaya dari virus corona namun dari lini masa di akun Twitternya komentar itu terkait ucapan Lut bahwa virus corona tak kuat dengan cuaca di Indonesia nah ini teman-teman ternyata mulai ada respon pernyataan yang disampaikan oleh Pak Lut Bin Sar Panjaitan mengenai virus corona yang tak kuat di cuaca panas seperti di Indonesia kemudian lebih lanjut teman-teman pernyataan yang disampaikan Lut dari hasil modeling cuaca Indonesia ekuator ini panas dan itu untuk COVID-19 nggak kuat kata Lut usai rapat dengan Jokowi melalui telekonferensi pada Kamis 2 April 2020 soal keuntungan cuaca di Indonesia itu pun sempat disinggung dua hari sebelumnya selasa 31 Maret 2020 menurut Luhut Indonesia diuntungkan dengan temperatur tinggi pada April Humiditi kelembapan tinggi membuat COVID-19 relatif lemah daripada di tempat lain itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Luhut yang menimbulkan prokontari masyarakat karena seolah-olah bahwa COVID-19 ini tidak bisa berkembang dalam situasi panas padahal penyebaran virus corona ini kan orang per orang jadi orang dengan orang perantaranya adalah ketika orang sakit kemudian dia bersin batuk kemudian percikannya mengenai orang lain maka ini bisa mungkin orang lain itu tertular atau ketika batuk bersin kemudian menempel di meja kemudian meja dipegang orang dan orang itu memegang meja kemudian mengusap kepala mengusap muka bisa jadi dia akan tertular keuntungan tersebut ujar luhut harus dimanfaatkan dengan dibarengi upaya social distancing tapi kalau social distancing tidak ketat terlalu banyak berkumpul rame-rame ya tidak berlaku keuntungan tadi kata dia pengaruh cuaca terhadap corona juga disebut-sebut Jokowi dalam rapat kabinet terbatas secara online pada hari kamis 2 April 2020 kalau kita lihat musim yang ada sekarang saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi perkembangan COVID-19 ucap Jokowi yang kemudian mengatakan Indonesia saat ini mulai memasuki musim panas yang bakal berpuncak pada Agustus nanti itu teman-teman yang disampaikan Jokowi terkait penyebaran virus corona tetapi kita juga akan melihat sisi lain teman-teman ada peneliti yang dari Harvard ini teman-teman dari Harvard Medical School berpendapat virus corona tidak terlalu sensitif terhadap iklim wilayah penularan SARS-CoV-2 virus penyebab COVID-19 di wilayah beriklim tropis seperti Guangxi dan Singapura menunjukkan bahwa suhu dan kelembaban udara yang tinggi tidak menyebabkan penularan virus corona menurun musababnya corona lebih banyak menyebar lewat kontak antara manusia ini teman-teman dari peneliti Harvard ini juga mengatakan bahwa cuaca suhu ini tidak begitu berpengaruh terhadap penyebaran virus corona karena virus corona itu penyebarannya kontak orang dengan orang tidak mengenal musim kalaupun musim tropis kemarau tetapi ada orang yang punya penyakit atau terkena virus corona kemudian menyebarkan lewat batuknya maka orang itu juga akan terkena jadi ini teman-teman yang menjadi persoalan tersendiri terkait pernyataan yang disampaikan oleh Lutbismar Panjaitan juga diluruskan oleh peneliti dari Harvard Medical School yang berpendapat virus corona tidak terlalu sensitif terhadap iklim di suatu wilayah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait penyebaran virus corona yang angkanya ini juga cukup luar biasa teman-teman sudah menyentuh angka 2000 dan kita mesti harus waspada hati-hati menjaga diri keluarga agar kita bisa men-shift diri kita tidak tertular virus corona karena di beberapa provinsi ini sudah ada orang yang terpapar virus corona dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh